nah sebetulnya FVIP tiktok itu emang bener-bener dipengaruhi ya sama kualitas handphone kita penasaran kan? halo semuanya balik lagi di channel youtube aku DJ Official kali ini aku mau cerita sedikit nih mengenai video yang beredar di FVIP tiktok teman-teman beberapa hari yang lalu video ini itu mengenai aku dikasih hadiah iphone oleh suami aku sendiri ya guys nah videonya itu tembus sampai sekitar 290an views dan itu tuh dalam waktu 24 jam sebenarnya bener gak sih iphone itu bener-bener membantu kita buat FVIP di tiktok kita langsung bahas aja ya guys jadi guys yang masih penasaran atau video aku gak muncul di FVIP teman-teman nih teman-teman bisa langsung tonton aja ya videonya yuk beb aku kasih hadiah mau gak mau apa nih buat kamu apa ini buka aja iphone serius ini serius lah kan udah lama tuh gak ganti hp ada kali udah 5 tahun terima kasih dan for your information juga ya guys ya ternyata pas aku udah nge-post dalam suatu hari itu ada salah satu temen aku yang nge-tag ke instagram kayak gitu bahwa loh ini teteh katanya gitu teteh tuh maksudnya kakak gitu ya terus aku bales oh iya itu aku gitu terus sampai viral gitu ya di-repost sama akun yang biasa nge-share-nge-share video tiktok kayak gitu guys yang inspiratif biasanya yang kayak gitu dan aku gak nyangka banget guys bisa se-viral itu padahal aku emang awalnya ya cuma mau berbagi kebahagiaan aja sih gitu cuman kok bisa ya sampai segitu terus followers aku juga ya lumayan nambah sih walaupun gak banyak gitu dari video itu kenapa suami aku itu ngasih iphone ya guys ya jadi sebenarnya itu emang aku tuh udah dari 2016 itu emang pengguna iphone atau user iphone ya guys ya user apple atau ios nah disitu tuh dulu aku punyanya itu handphone iphone tahun 2016 itu pertama kali aku beli itu adalah iphone 5s dan sejak setelah aku pakai iphone ternyata emang friendly banget gitu buat aku terus aku kan emang tipe orang yang apa ya pengen yang sukanya tuh yang handphone yang bener-bener compatible gitu buat aku khususnya suka foto-foto juga terus ya bikin video gitu nah makanya aku pilih iphone terus anti nge-lag juga karena dulu aku sering main game gitu ya guys ya sebelumnya tuh aku udah cerita yang aku pengen beli iphone dong gitu ya minimal iphone XR lah gitu soalnya kan emang akhir-akhir ini ya lumayan juga sih tiap bulannya dapet endorsean gitu nah itu biasanya aku kesulitan gitu sih buat ngedit di android gitu terus kata dia oh yaudah doain aja gitu semoga nanti ada rejeki buat bisa beli iphone terus pas kemarin itu pulang kan dia dia tuh emang gak pernah bikin kejutan yang seromantis atau se-excited kayak orang lain kayak gitu nah bahkan dia hari ulang tahun aku pun gak pernah ngasih kejutan atau ngasih kado dari dulu aku kenal gitu nah terus kemarin tuh gak ada angin, gak ada hujan tiba-tiba dia ngasih kado gitu guys jadi ya aku ngasih kejutan terus kejutannya tuh ya emang hp iphone yang pengen aku pengenin aku seneng banget gitu karena jarang-jarang gitu dia ngasih kejutan yang sesurprise gitu makanya ekspresi aku di video itu ya yaudah gak kekontrol banget gitu guys gitu sih dan ya guys ya iphone aku sebelumnya tuh ini nah ini masih ada ini iphone 5s sebetulnya agak sama sih ininya kayak yang iphone 12 keluaran baru sekarang tuh kayak gini mirip banget ini masih ada dan ini udah rosak banget ini tuh baterainya gitu yang jelek ini aku pake tuh sekitar 3 tahunan terus aku skip pas udah ganti baterai kayak gitu akhirnya aku dipinjemin handphone ya maksudnya suami beli handphone baru android gitu A7 yang aku pake saat ini buat nge-record apa sih youtube aku ya guys ya terus suami aku dia bilang yaudahlah ini pake aja buat kamu soalnya handphone kamu kan udah rusak yang ini gitu akhirnya dia minjemin handphone aku terus apa handphonenya ke aku sampai sekarang gitu jadi aku emang udah lama gak beli handphone jadi yang di video itu 5 tahun tuh bener gitu karena emang terakhir aku beli handphone tuh tahun 2016 dan yang pas tahun 2018 itu aku emang gak beli handphone jadi suami aku beli terus dia pake sebentar sekitaran sebulanan kalo gak salah terus dia dikasihin ke aku karena iphone ini rusak gitu sih dan yang gak kalah excited banget tuh sebenernya kan aku emang pengennya tuh iphone XR ya guys ya tapi ya iphone XR tuh yang gak yang gak tuh apa sih gak paling speknya gak rendah banget terus emang pala seleb gram terus seleb tiktok juga banyak yang ngerekomendasiin iphone XR gitu tapi alhamdulillah suami aku malah beliin aku yang emang lebih baik gitu aku dikasih iphone 12 pro oh my god gimana gak surprise itu sih suamiku semoga emang rejeki suami aku ditambahin banyak lagi gitu semakin baroka dan semakin sayang sama istrinya thought of the day mungkin ya dari aku karena yang aku rasain gitu sih kalo misalnya suami emang sayang sama istri pasti rejekinya selalu dimudahin sama Allah karena emang dia tuh baik banget pelakuannya ke istri maka istrinya bakalan doain yang terbaik buat suaminya gitu guys kalo misalnya unboxing sih ya ini udah di unboxing ya guys ya nah videonya tuh kayak gini nih pertama kali aku unboxing ini videonya di sini ya di sini ya di sini ya gimana ya kok gak fokusnya ini apa harusnya di sini ya di sini ya tarik ini ya ini ya selamat menikmati terus guys isi di dalam iphone 12 ini apa aja sih isinya itu cuma kabel casan dan handphone aja jadi emang iphone tuh sekarang ngeluarin produknya tuh aksesorisnya tuh harus kita beli sendiri gitu jadi dia cuma ngeluarin apa sih handphone sama kabel casan doang gitu jadi kepala chargernya harus kita beli sendiri gitu dan kalau gak salah samsung juga sama sih sekarang udah gak dapetin earphone kayak gitu kayak headset kayak gitu udah harus dijual terpisah gitu buat handphonenya ya kalau misalnya teman-teman penasaran ini handphonenya alhamdulillah arlobhalalamin semoga bermanfaat dan lawet dipake buat cari rezeki amin arlobhalalamin gitu guys alhamdulillah semoga teman-teman juga cepatan bisa beli iphone sendiri dengan rezeki yang sungguh tak terduga gitu guys for your information juga ya guys aku beli iphone ini dari distributor resminya yaitu ibox nah ini ibox tuh resmi ibox jadi insyaallah iphone nya itu original dan bergaransi 1 tahun gitu terus ini kepala chargernya kayak gini kayak gini guys yaudah sih paling ya ini aja gitu soalnya aku gak bisa nge-review kayak gadgetin terus kayak apa sih guys gsm arena dan seterusnya kalau misalnya kalian pengen tau speknya terus apa aja yang ada di iphone ini yang gak banyak diketahui oleh user android kalau emang banyak yang minta aku bakalan review di next video ya guys ya dan buat pertanyaan apa bener sih iphone itu ngebantu video kita itu bisa FVP di tiktok nah jawabannya adalah tidak sama sekali ya guys ya apapun handphone kita semua bisa masuk FVP di tiktok dengan cara ngedownload aplikasi tiktoknya yang bukan tiktok lite ya jadi semua orang tuh bisa FVP di tiktok tanpa memandang handphonenya itu iphone atau bukan gitu guys untuk harganya sendiri kalian bisa cek langsung aja di instagramnya ibox indonesia atau kalian bisa cek juga di e-commerce kayak shopee bukalapak dan seterusnya ya berapa harganya dan ini tuh iphone nya aku iphone 12 pro nah 128 giga karena ya yang kalau pro itu paling bawah memorinya adalah 128 giga gitu kalau emang temen-temen pengen tau juga nih review iphone versi aku bakalan aku share nanti di next video ya guys ya semoga temen-temen terinspirasi ya guys ya aku sama sekali bukan maksudnya bukan pamer atau apa karena aku juga mau ngasih tau gitu karena video yang muncul di FVP tiktok itu video aku gitu temen-temen yang pengen banget beli iphone semoga bisa tercapai ya guys ya dan thank you banget buat suami yang selalu support dan doain istrinya terus selalu ada di samping aku dan terima kasih semoga Allah membalas dengan kebaikan yang sangat berlipat ganda dan semoga keluarga kita semakin sakinah dan kebaikan selalu ada buat kita berdua gitu guys amin ya rabbal alamin kayaknya cukup sekian sih mengenai curahan aku di video aku yang FVP di tiktok kemarin yang rame banget dibahas sampai ada yang repost di instagram thank you yang udah nonton sampai jumpa di next video bye see you